Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Raya Mala. Pemirsa menjelang operasi ketupat 2018, Polres Cimahi memusnahkan belasan ribu botol miras dan 30 kg ganja. Miras dan ganja tersebut merupakan hasil razia jajaran Polres Cimahi dalam 3 bulan terakhir. Untuk menciptakan rasa aman menjelang hari Raya Idul Fitri, Polres Cimahi memusnahkan belasan ribu botol miras, tuak, dan 30 kg ganja kering. Minuman keras berbagai merek serta tuak yang dimusnahkan tersebut hasil razia dalam 3 bulan terakhir. Polres Cimahi mengatakan razia miras dan narkoba ini untuk menciptakan kondisi kondusif di wilayah hukum Polres Cimahi sejak Maret lalu. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa musnahkan kegiatan kita mulai dari bulan Maret. Ini adalah upaya jika kondisi kami dalam rangka jika kondisifan, supra, bulan Ramadhan, dan operasi ke depan. Polres Cimahi akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras. Warga yang kedapatan menjual ataupun mengedarkan miras pun akan diberi sanksi tegas.